Halo guys kita kembali lagi segmen overtips nah sebenarnya pernah ada sebelumnya cuman waktu itu belum ada namanya kita namen overtips tapi kalau kalian punya saran nama yang lebih bagus atau nanti mungkin kita ganti lagi tapi disini kita mengasih tips-tips tentang mobil atau kendaraan pemotor sebenarnya buat kalian sekarang ini kita akan mengasih tip eh gimana mempersiapkan mobil kalian untuk perjalanan jauh kalau kemarin udah gimana kita ganti wiper sama gimana kita ganti ban nah sekarang gimana mempersiapkannya tapi ingat karena ini kita membuat video di tahun 2021 dimana masih pandemi COVID-19 kami tim overdrive tidak menyayangkan anda sama sekali untuk berpergian jauh kecuali memang ada kepentingan yang mendesak tapi video ini kan bisa utuhkan nanti juga nah perjalanan jauh kayak memudiki segala macam kan pasti itu akan menempuh berkira atau 100 kilo dengan kondisi jalan yang mungkin macet dan segala macam tentunya mobil kita sebelum kita berangkat harus dalam keadaan yang prima nah gimana mempersiapkannya pertama pertama tentu salah satu yang vital untuk kita buka mobil itu lampu-lampu ya jadi kita buka mobil kita dan nyalakan semua lampu setelah nyalakan lampu hazard nah sekarang kita tinggal klien lagi kita pastikan semuanya bernyala dan berfungsi sebagaimana mestinya seperti lampu sen nyala lampu utama nyala foglamp juga sebenarnya di tes cuma kami lupa nyalakan tapi harus nyala itu nanti di cut out geng nyala kesamping juga yang sebelah sini juga sama kesamping lampu sen disipion jika ada atau defender pastikan nyala dan kebelakang juga pastikan lampu utamanya remnya nyala lampu sen nyala lampu mundur dan lampu rem yang ketika diinjak nyala juga bisa dites terutama jika kalian mempunyai orang yang bisa membantukan untuk mengecek lampu rem selagi kalian menginjak remnya pastikan juga lampu plat nomor nyala nah setelah memastikan semua lampu-lampu nyala kita juga bisa sekalian workaround nih kita lihat di kolong-kolong mobil kita apakah ada cairan-cairan atau apa yang bocor seperti oli air radiator dan sebagian macamnya kita pastikan tidak ada kebocoran apapun dan kalau pun ada sebaiknya jangan dipakai mobil kalian diperbaiki dulu baru kalian pakai oke sekarang mari kita buka kap mesinnya nah karena seperti yang kalian tahu mesin adalah jantung dari mobil kita kita memastikan semuanya ada dalam keadaan prima pertama-tama kita dari paling depan kita bisa ngecek radiator radiator itu ada tabungnya di yang punya dia pasti ada selangnya nyambung ketutup radiator ini nah ini kan karena tabungnya smith smith transparan dan ada tulisan level maksimum dan minimum pastikan cairan radiatornya ada di antara kedua itu atau di maksimum jika sampai di minimum bisa kalian top-up tapi kalau misalkan mungkin terlalu sering sampai minimum mungkin kebocoran di sistem radiator kalian sebaiknya kalian periksa kan dulu kemudian dari aki apabila kalian mempunyai indikator kondisi aki itu kalian bisa cek kemudian ini juga jangan lupa air wiper karena ini sebenarnya bukan sesuatu yang wajib ada tapi sangat penting untuk mobil kalian terutama ketika cuman ada ujian kecil-kecil lucu-lucu gitu kan kaca jadi kotor yang perlu air wiper untuk membersihkan dan ini bisa diisi dengan cairan khusus wiper biar memperbagus kaca kalian juga seperti yang sudah kami sebutkan di video mengganti wiper kemarin kalau kita bisa ngecek oli mesin nah ini bisa kalian lihat ada dua titik atau misalkan nanti di mobil kan ada dua garis itu sama seperti sebelumnya itu adalah garis maksimum dan minimum pastikan oli kalian berada di level antara kedua tersebut atau di maksimum kalau sampai minimum bisa kalian top up dulu olinya kemudian pastikan juga minyak kalau di sini ada minyak rem masih sama seperti tadi maksimum-minimum di jaga di kondisi yang sama dan kalau misalkan mobil kalian menggunakan power steering masih hidrolis yang ada minyaknya itu juga jangan lupa kalian cek nah setelah semua dicek bagian mesin kita pindah ke bagian samping bagian samping adalah ban ingat pastikan ban kalian ada dalam kondisi tekanan yang ideal bagaimana cara mengeceknya kalian bisa dari visual pastikan dia tidak kempes kemudian bisa kalian cek kalau misalkan petil kalian yang menggunakan yang ada indikatornya bisa kalian cek dari situ kalau mobil kalian ada TPMS nya atau pressure monitoring system bisa kalian cek dari situ atau kalian bisa membeli alat ukur tekanan angin itu enggak begitu mahal tapi fungsinya sangat berguna pastikan keempat ban dan kalian berada dalam kondisi yang bagus dan tidak ada gelombang atau yang robek dan segala macamnya untuk tekanan angin ban seperti yang sudah kamu sebutkan sebelumnya juga ada di sini di sisi pengemudi pastikan sesuai dengan ini jika ban kalian menggunakan ban standar jika sudah berganti bukan ban standar bisa kalian sesuaikan lagi dengan menanyakan kepada toko ban yang memasang atau orang yang mengerti berapa tekanan yang pas terakhir kita ke belakang yaitu ke bagasi apa yang kita harus perhatikan perhatikan toolkit-toolkit bawaan mobil ada seperti ini ataupun dongkrak-dongkrak yang memang bawaan dari mobil pastikan itu ada karena itu membantu kalian jika harus mengeti ban di tengah jalan atau ada kerusakan-kerusakan minor pastikan juga P3K selalu kalian bawa ini penting banget siapa tahu amit-amit terjadi kecelakaan atau kalian melihat orang yang kecelakaan kalian bisa menolongnya dan juga pastikan segitiga pengaman kalian bawa ketika kalian mengalami kerusakan ini sangat berguna untuk membantu pengendara di sekitar kalian mengetahui bahwa kalian sedang mengalami trouble jadi ini safety device juga hitungannya dan juga jangan lupa pastikan ban cadangan kalian tekan yang sesuai dan berada di tempatnya jangan sampai kalian lupa taruh kalau mobil ini adanya di bawah di kolong atau mungkin mobil lain yang ada di dalam sini pastikan ada pastikan tekanannya cukup dan kondisi bannya baik oke? segitu aja tips yang bisa kami kasih sampai jumpa di tips-tips berikutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati